Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Berita terkini baru saja diterima. Keputusan daripada mahkamah. Bekas pegawai KBS di penjara 15 tahun dan didendah RM284.2 juta. Berita penuh Kuala Lumpur dikemas kini. Bekas setiausaha bahagian keuangan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Otman Arsyad pada Kamis telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan juga didendah berjumlah RM284.2 juta. Selepas beliau didapati bersalah oleh mahkamah Session di sini di atas 32 pertuduhan salah guna kedudukan dan mengemukakan tuntutan palsu serta 64 lagi tuduhan pengubahan wang haram pada 11 tahun lepas. Hakim Kamaruddin Kamsun menjatuhkan hukuman itu terhadap Otman 64 tahun selepas mendapati pihak pendakuan telah berjaya membuktikan kes itu melampaui keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Kata kenyataan itu, setelah mahkamah mendengar keterangan bersumpah daripada kesemua saksi-saksi dan meneliti kesemua eksibit serta hujahan yang dikemukakan, mahkamah memutuskan bahawa pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Oleh itu, tertuduh didapati bersalah dan disabitkan atas kesemua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, kata Kamaruddin. Bagi 17 kesalahan membabitkan tuntutan palsu, mahkamah memerintahkan Otman di penjara berjumlah 243 tahun dan didenda 190 juta atau di penjara 119 bulan. Sekiranya gagal membayar denda, manakala bagi 15 tuduhan, salah guna kedudukan, lelaki itu di penjara 85 tahun dan didenda 10.8 juta atau di penjara 125 bulan sekiranya denda gagal dibayar. Sementara itu, bagi 64 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram, mahkamah memerintahkan Otman di penjara di antara 3 bulan dan 11 tahun dan didenda berjumlah 83.4 juta atau di penjara 934 bulan sekiranya denda gagal dibayar. Bagaimanapun, Kamaruddin mengarahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan secara serentak bermula hari ini menjadikannya selama 15 tahun. Hakim itu juga membenarkan permohonan Peguam Muhammad Rafiki Rashid Ali yang mewakili Otman untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman denda dan penjara itu dengan syarat wang jaminan ditambah sebanyak RM300,000 dengan seorang penjamin. Denia Nadi suara rakyat bergemar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Terjumpa lagi, bye-bye. Terjumpa lagi, bye-bye. Baru saja diterima berita daripada biharian.com.my Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa Jabatan Imigresen dan juga Jabatan Pendaftaran Negara sedang disiasat oleh pihak berkuasa berhubung amalan-amalan rasuah dan salah guna kuasa di dalam jabatan tersebut. Beliau menerima maklumat bahawa adanya terdapat unsur salah guna kuasa di JPN. Apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran tertentu oleh mereka yang layak mendapat status kewarganegaraan. Katanya dalam kenyataan tersebut, nak beri satu maklumat, semalam saya terima mungkin masih dalam kesiasatan di Jabatan Pendaftaran. Kita permudahkan orang yang layak mendapat status kewarganegaraan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Tapi jumlahnya terlalu kecil. Harus ada tindakan yang keras dan tegas. Kalau tidak, dia merosakkan seluruh imej pentadbiran katanya pada satu perjumpaan bulanan, Perdana Menteri bersama dengan warga Jabatan Perdana Menteri di sini pada hari ini. Anwar menegaskan masih ada kelompok kecil dalam Jabatan Imigresen yang masih selesa dengan sistem dan amalan yang lama yang mengaitkan mereka dengan perlakuan rasuah. Semalam sebelum sambut kepulangan agung, saya sempat ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kerana ada sedikit sebanyak keributan kecil, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tambahnya lagi, tentunya saya lihat, umpamanya semua kaunter imigresen berfungsi. Maknanya, majoriti kakitangan imigresen menjalankan tugas dengan baik. Tetapi, seperti mana juga kita sedar dan sering saya tegaskan, ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan lama. Tambahnya lagi, saya percaya itu bidang kuasa suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia, ASPRM yang harus bertindak. Selalu kita sebut kerana nilai setitik rosak. Maafkan saya, kerana nilai setitik rosak susu sebelangah, katanya. Dalam tinjauan DKLA, Perdana Menteri turut mendapati hanya satu daripada tujuh mesin pengimbas jabatan kustom di Raja Malaysia JKDM di terminal 1 yang berfungsi. Saya Menteri Kewangan dan JKDM bawa saya. Tapi takkanlah nak tunggu Menteri turun baru tahu rosak. Ini ada kelemahan dari segi maklumat. Kerana kalau belanjanya hanya sekitar beberapa juta, kita boleh luluskan segera, katanya. Saya percaya SPRM tidak akan menyiasat kalau diluluskan segera. Kerana keadaan itu mendesak. Bayangkan saya dimaklumkan skena itu rosak sejak tahun lalu. Jadi hal begini, adakah nak salahkan pegawai di situ? Mungkin dia lapor, tapi ada sedikit kelemahan yang harus diperbaiki. Kerana kita mahu beri peringkatan terbaik, katanya. Anwar berkata, kelemahan penyampaian maklumat di peringkat bawahan kepada pihak atasan juga perlu diperbaiki. Katanya, apakah dengan kelemahan ini saya boleh secara umum menyerang kelemahan kustom? Saya tidak fikir wajar kerana secara umumnya fungsinya baik. Tapi hal-hal ini tidak boleh kita mungkin kebenarannya. Sebab itu kita kadang-kadang yang di atas harus turun dan terjun ke bawah untuk melihat sendiri kerana tidak boleh buat andaian semuanya baik. Tapi mestilah tujuannya baik untuk perbaiki. Bukan sekadar mencari salah ataupun mengecam apalagi kalau diberi gambaran umum, katanya. Semalam dalam lawatan mengejut ke KLIA, Anwar memberi jaminan siasatan rapi akan dibuat terhadap isu membangkitkan kakitangan emigresen di KLIA, khususnya dakuan wujud salah laku dan amalan rasuah. Perdana Menteri berkata secara umumnya penugasan kakitangan jabatan emigresen itu di pintu masuk utama negara itu berjalan dengan baik dan agensi itu juga memberi respon sangat baik dan positif terutama terkait perkara berbangkit sejak beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, tular gambar dan laporan berita yang mendakwa Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Singh, campur tangan dalam urusan melepaskan seorang pelancong dari China kerana ia dinafikan namun ia dinafikan oleh ahli Parlimen Bintulu itu. King Singh sebaliknya mendakwa wujud amalan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan sebilangan kakitangan jabatan emigresen yang bertugas di pintu masuk utama negara itu sehingga mengundang beberapa kenyataan penafian daripada kesatuan dan kakitangan yang mewakili agensi berkenaan. Daniel Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini berita ini dipetik daripada biharian.com.my bertarik 3 Julai 2023 bertajuk Jabatan Emigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara disiasat, kata Anwar. Kita jumpa lagi, selamat putang Malaysia Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita jaga kita jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergemar di channel ini Berita terkini yang amat mengejutkan seluruh Malaysia Anwar rela disiasat jika didapati terlibat rasuah 30 Jun 2023 daripada sinarharian.com.my Berita penuh Permatang Pau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk memberi kerjasama termasuklah untuk disiasat oleh mana-mana pihak berkuasa Sekiranya, beliau didapati terlibat dalam kes rasuah Anwar berkata, selama 7 bulan diberikan amanah untuk mentakbir negara Tiada satu pun kepentingan pun diberikan kepada keluarganya Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Kalau kata saya terlibat dalam kes rasuah Gunakan wang untuk mengayahkan Wan Aziza Atau untuk Nurul Iza Dan anak-anak itu boleh bawa Lapor kepada pihak berkuasa Katanya ketika beliau berucap pada satu kenduri kurban Di Masjid Jamek Anur di Guak Perahu Di seberang Perai Tengah dekat sini Pada masa yang sama Anwar juga mengulangi Kenyataan bahawa beliau tidak pernah berdendam dengan sesiapa Serta tidak pernah mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Untuk menyiasat mana-mana individu yang terpalit dengan kes rasuah pada ketika ini Sesiapa saja disiasat oleh SPRM Itu memang kerja SPRM Saya tidak arahkan kerana saya tidak mahu memfitnah Katanya dalam kenyataan tersebut Beliau turut menambah Saya sendiri melalui liku-liku hidup yang susah Jadi apabila ada kuasa Takkan saya nak buat kerja sebegitu Iaitu politik dendam Kalau lakukannya maknanya kita serupa saja Dengan pemimpin dahulu Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri menegaskan tidak akan bertelah ansur Dengan mana-mana menteri Serta timbalan menteri dalam kerajaan perpaduan Mahupun bekas menteri sekiranya mereka terlibat dalam kes rasuah Menurutnya dalam perkara itu Semua badan penguat kuasa seperti SPRM Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Bank Negara dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah diarahkan untuk menjalankan tanggungjawab dengan tegas dan berani dalam kes rasuah Anwar berkata komitmennya untuk membentas amalan rasuah Diterima baik dan tidak pernah dibantah oleh setiap parti dalam kerajaan perpaduan Ini termasuk segala perancangan untuk setiap pembangunan di negara ini Dalam kerajaan ada UMNO, Berisan Nasional, DAP, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan GPS Gabungan Parti Sarawak Belum pernah saya dapat sekalipun apa-apa bantahan daripada mereka Sama ada untuk pembangunan umat Islam, tata kelola dan bentras rasuah Katanya lagi saya dengar bantahan dari luar sahaja Tidak hadapi masalah sebab kita melakukan perbincangan Maka berilah peluang kita mentadbir negara ini kerana ia hampir rosak Siapa jadi menteri dan semua kaya raya itu kena tukar, kata Anwar Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya cinta Malaysia Aku kita jaga kita, kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Perkara yang paling dasyat pernah saya baca Adalah perkara ini saya fikir Bayangkan 44 juta ringgit tunai Berapa banyak tu? Cuba kamu komen mana tahu ada yang kerja bank kah? Kerja memang accountant kah? Kerja memang dealing with money? Cash money? 44 juta cash ni berapa banyak? Mana tahu kamu ada pengalaman? Cuba komen Berapa banyak 44 juta ni? Berapa bag? Cukupkah satu kereta? Tapi memang betul Pelik tapi benar Tapi ini sudah terjadi 44 juta ringgit Malaysia cash Ditemui di pejabat Di rumah Bekas orang pengarah Jabatan air Negeri Sabah Aduh patutlah di kampung kami tiada air Patutlah banyak kampung tiada air Rupanya ramai orang pencuri Aduh pencuri Tapi kita tak tahu lah Kita belum tahu lagi dia ni pencuri ke tidak Tapi yang jumpa ni 44 juta ringgit Ditemui di pejabat dan rumah Kenapa ada 44 juta ringgit Di pejabat dan di rumah? Kenapa yang tak kasih masuk dalam bank? Apa yang takut? Haa Mahkamah seksyen Mahkamah seksyen di Kota Kinabalu Diberitahu bahawa Wang tunai Melebihi 44 juta ringgit Punya banyak Gila nak buat apa Dengan 44 juta ringgit tunai ni? Ditemui Di pejabat Dan di rumah Di pejabat pun ada Di rumah pun ada Bekas pengarah Jabatan Air Samba JANS Iaitu Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pasukan Serbuan No. 8 Ishamuddin Muhammad Esa 49 tahun Semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwaraya DPP Mahadi Abdul Jumaat DPP Mahadi Abdul Jumaat Ishamuddin memberikan keterangan itu Sebagai saksi Pendakwaan ke-40 Di hadapan Hakim Abu Bakar Manat Dalam perbicaraan Untuk skandal rasuah terbesar Di Sabah itu Beliau berkata Lebih 23 juta tunai Ditemui Semasa di Serbuan Di pejabat Awang Tahir AG Tahir Pada 4 Oktober 2016 Di Wisma Muis Bayangkan di pejabat Ada 23 juta ringgit Haduh Banyaknya Yang hairan Di pejabat itu Staff dia tidak tahu Macam mana Duit 23 juta itu Ada di pejabat Waktu orang bagi duit itu Orang tidak nampakkan Ini lagi 62 ribu ringgit 500 62 ribu 500 ringgit Ditemui dalam beg Bertanda Tahir Di meja Awang Tahir 62 ribu Di meja Waktu naik selebihnya Ditemui di 3 lokasi lain Di dalam bilik pantry Di pantry Di sofa Dengan 3 tempat duduk Kabinet TV Serta kabinet kayu Katanya sambil menambah Bilik pantry itu Di belakang Berada di belakang Meja Awang Tahir Beliau turut memberi keterangan Bahwa setiap bungkusan wang Di antara 50 ribu ringgit Dan 100 ribu ringgit Dan hanya Awang Tahir yang mempunyai akses Ke bilik pantry Di pejabatnya Bilik pantry itu adalah Adalah bilik dengan Papan tanda Go away Di pintunya Di mana Timbunan wang tunai Dipercayai Ditemui Dan dirampas Oleh Suruan Jaya Pencegahan Rasul Malaysia Ishamuddin turut Memberitahu Pada hari yang sama Lebih kurang Ataupun lebih Lebih daripada 21 juta ringgit Ditemui ketika Pasukan yang menyerbu Rumah Awang Tahir Di sembulan Menjawab satu soalan lain Beliau berkata Lebih 8 juta ringgit Ditemui dalam sebuah bilik Di tingkat tiga rumah itu Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama Dan mewah Serta 921 barang kemas Turut ditemui Di rumah berkenaan Saksi itu selanjutnya Memberi keterangan Bahawa pasukannya Kemudian menemui Wang tunai 9 juta ringgit Dan 4 juta ringgit Malaysia Masing-masing Di dalam kereta Mazda Dan Mercedes Benz Kira-kira 9 juta ringgit Ditemui dalam Sebuah kereta Mazda Wang itu Dimasukkan ke dalam Beberapa bag Yang disimpan Di dalam bonet kereta Ketika itu Kereta dipakir Tidak jauh dari Pagar rumah Yang diletakkan Di luar pagar rumah Sebanyak 4 juta ringgit Lagi ditemui Di dalam sebuah Mercedes Benz Wang itu Dimasukkan ke dalam Bag Dan dimasukkan Ke dalam bonet kereta Katanya Dasyat tak dasyat Silah komen Dengan Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Bye-bye